Makeup sesimpel dan secakep ini cuma pake produk-produk lokal aja guys, mau tau tutorialnya? Nah jangan lupa ya subscribe youtube channel Rangjuan dan aktifkan tombol notifikasinya Yang pertama ini aku pakein primernya dari muak ya guys ya, ini untuk kulit berminyak dan berpori-pori besar, ini warna pink Untuk yang warna hijau ini untuk kulit normal hingga berminyak guys Nah primer dari muak ini ada 3 macem ya guys ya, dan manfaat fungsinya tuh beda-beda semuanya guys Nah sekarang ini lagi aku pakein foundation, untuk foundationnya ini aku pake muak dan aku campur dengan foundation dari LT Pro yang plum rose Untuk dicampurnya boleh dibakar ataupun tidak ya guys ya, yang penting diaduk sampe bener-bener rata Nah setelah rata ke seluruh wajahnya langsung aku timpah cream blush aja guys Untuk cream blushnya seperti biasa ya, ini aku pake cream blush dari Natcha Beauty guys Biar makeupnya simpel dan cepet, ini aku gak pakein contour dalem Awet gak sih kah kalo gak pake contour dalem? Tentu awet dong, yang penting tau cara pemakaiannya Kemudian kalo foundationnya sudah rata, jangan lupa ya ditimpah lagi dengan menggunakan bedak tabur sampai bener-bener rata ke seluruh wajahnya Nah biar hasilnya lebih ngeset dan lebih kencang, jangan lupa ditimpah lagi dengan menggunakan compact powder Oh iya untuk bedak tabur dan compact powdernya, ini juga aku pake produk lokal ya guys ya Dan supaya hasil bulu alisnya serat-serat gitu, ini aku pakein lem alis antibadai dari Izam Beauty guys Tuh bentuknya seperti mascara gini, tapi ini warnanya putih dan lem gitu guys Yang pasti bikin bulu alis kalian jigrat seharian Cara pemakaiannya gampang banget, tinggal disisir-sisir aja seperti ini Kemudian langsung aku isi dengan menggunakan pomade-nya dari Viral Beauty yang Ash Brown ya guys ya Dan jangan lupa dikoreksi dirapikan seperti ini guys Nah kalo sudah berbentuk, barulah dibikin serat-serat Boleh pake pensil ataupun juga pake speedoliner seperti ini Nah ini aku pake speedoliner-nya warna coklat dari Cilia yang Ash Yolanda guys Lanjut guys ke bagian eyeshadow Nah untuk eyeshadow yang aku pake, ini aku menggunakan eyeshadow-nya dari Revelin ya guys ya Tuh warnanya cakep banget pokoknya guys Kemudian ini aku pakein pensil eyeliner dari Muak yang super duper lembut banget Dan yang pastinya pigment banget pokoknya guys Dan untuk lem bulu mata yang aku pake, ini aku pake lem bulu mata dari Cilia yang Ash Ari Izam Nah untuk bulu matanya, ini sudah aku mixing terlebih dahulu ya guys ya Ini bulu matanya yang Cilia X Rajable Untuk eyeliner di bawah matanya, ini aku pake warna putih ya guys ya Dari Silky Gold Dan untuk eyeliner bagian luarnya, ini aku pakein aja eyeshadow warna coklat guys Nah untuk bagian sudutnya, supaya terlihat lebih rapi, jangan lupa dirapihkan dengan gunakan foundation seperti ini Tapi hati-hati ya guys ya, jangan terlalu banyak pake foundation-nya Dan kalau sudah jangan lupa ya, dikeringkan dengan gunakan compact powder Untuk bulu mata bawahnya, aku gak pake bulu mata palsu Tapi langsung aja aku mascarain seperti ini guys Sekarang untuk di bagian kelopaknya, ini aku lagi pakein sekot ya guys ya Nah setelah itu langsung aku timpah dengan menggunakan eyeshadow yang revelin tadi Yang warnanya agak-agak emas seperti ini guys Tuh langsung aku tap-tap di bagian kelopak matanya guys Auto kelopak matanya langsung berbentuk gitu seperti di cut crease ya guys ya Jangan lupa dirapihkan, dibersihkan bagian bulu mata yang kotor guys ya Dengan menggunakan LR pencil, pomade, ataupun juga spidol seperti ini Yang pasti harus waterproof guys Untuk blush on-nya, ini aku cukup menggunakan satu blush on aja dari button scrub Nah baru deh sekarang aku pakein contour powder aja guys Gak pake contour dalam lagi Tuh pakenya tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak-banyak ya guys ya Dan ini lagi aku pasangin highlighter dari Hojo Super duper murah, tapi hasilnya bagus banget guys Untuk membentuk bingka bibirnya, ini aku menggunakan spidoliner dari Cilia yang ex Yolanda ya guys ya Itu warnanya coklat Pakainya pelan-pelan aja, jangan sampai bergelombang ataupun juga terlalu lebar guys Dan langsung aku isi dengan menggunakan lip creamnya dari Afterbeaut Sama L3 Pro yang warna merah seperti ini guys Uh gila, langsung cakep cetar menyala banget ya guys ya Oke teman-teman, ini dia hasilnya Semoga kalian semua suka Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan dukung aku terus dengan cara subscribe youtube channel Rangka Juan Dan aktifkan tombol notifikasinya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax